Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanessa Apriyero Sita. Saya dari kelas kewirausahaan 1 yang kebetulan saya berkuliah di kampus Meruya. Dan pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang ide bisnis usaha yang ingin saya rintis bersama dengan tim yang berada di belakang ide bisnis ini. Dan saya menamakan usaha saya adalah Lightcraft yang berslogan Born to be Different and Innovative. Maksud dari slogan ini adalah saya ingin melahirkan sebuah ide bisnis usaha yang berbeda seperti biasanya. Dan saya ingin memberikan inovasi terus terhadap produk yang ingin saya jajakan kepada calon konsumen. Kemudian di sini ada tim dari Lightcraft sendiri. Ada saya sebagai tim leader dan ketiga orang teman saya yang membantu saya untuk merintis usaha ini. Dan juga ada dosen saya Bapak Aji Wicaksono selaku dosen akademik dari kelas kewirausahaan 1 yang dimana saya dibimbing oleh beliau pada hari Selasa pukul 10 sampai dengan 12 di kelas B203. Kemudian saya ingin menjelaskan apa saja problem yang terdapat pada ide bisnis yang ingin saya kerjakan. Seiring perkembangan zaman, kehadiran teknologi tidak henti-hentinya berkembang demi memenuhi kebutuhan manusia dan bahkan menjadi hal yang sangat diperlukan pada saat ini. Pada bidang fotografi ataupun videografi. Dan rasanya tidak terlepas dari adanya kemajan teknologi ini untuk tidak memenuhi kebutuhan mereka. Dan ternyata, keperluan dari Lighting bukan hanya diperlukan oleh mereka yang bekerja di bidang videografi atau fotografi namun juga bekerja pada masyarakat seperti salah satunya konten kreator yang kerap kali dijumpai dan mereka memproduksi sebuah konten untuk pekerjaannya tentunya mereka membutuhkan cahaya yang memadai. Cahaya ini nantinya akan menjadi kunci utama dari sebuah hasil yang baik dan memuaskan. Jadi disini saya menekankan bagaimana keperluan masyarakat terhadap kegiatannya dan ditunjang oleh Lighting yang akan dipergunakan. Lanjut kepada solusinya, disini adalah gambaran dari beberapa produk yang ingin saya jajakan dimana saya ingin menempatkan Lighting yang saya buat itu adalah Ring Lighting dimana meskipun ini adalah produksi handmade namun kualitasnya dapat setara dengan Lighting pada umumnya. Dan disini ada model pertama dimana disini akan saya sambungkan kepada kabel yang akan menjadi sebuah adaptor yang kemudian akan disambungkan kepada stop contact dan yang kedua disini saya ingin menambahkan tripod dimana ini juga dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya jika sewaktu-waktu Lighting ini dipergunakan dalam kondisi yang cepat dan membutuhkan waktu yang singkat dalam merancangnya. Kemudian pada target customer disini saya menekankan pada fotografer atau videografer dan juga ada production house dan juga masyarakat yang kemudian dipecah menjadi dua bagian yaitu content creator dan sebagian masyarakat. Pada usaha ini saya menargetkan target customer yang kami tuju berada pada sektor industri kreatif. Mengapa? Karena pada sektor industri kreatif ini mereka memproduksi sesuatu karya baik berupa foto ataupun video ataupun gambaran untuk disandikan kepada masyarakat dan pada produksinya ini mereka membutuhkan komponen-komponen yaitu seperti Lighting yang akan saya lintis ini. Dan mengapa saya juga menekankan pada production house? Karena pada produksinya mereka pun tidak terlepas dari keberadaan Lighting yang sebagai penunjang untuk mendapatkan cahaya bantuan kepada objek yang ingin mereka tangkap dan kemudian hasilnya tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat sehingga mereka pun merasa puas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Lanjut kita ke market sizing. Di sini saya menekankan total addressable market itu saya mengambil sampel dari berapa banyak populasi usia produktif pada tahun ini 2020 di Indonesia dan kurang lebih sebanyak 185,34 juta jiwa yaitu pada angka 15-64 tahun. Dan saya menargetkan mengapa saya menargetkan pada usia produktif karena pada usia produktif ini apapun mereka kerjakan seperti misalkan di sektor industri kreatif ataupun sektor ekonomi dan sebagainya dan banyak sekali kita menemukan konten kreator yang kerap kali membuat konten yang berkualitas dan juga memiliki inovasi terhadap konten-konten yang akan mereka buat. Kemudian dari time ini saya pecah kembali menjadi saya mengambil sampel 5% dari 185,34 juta jiwa yang saya targetkan menjadi calon konsumen dan saya menemukan angka 9,25 juta jiwa yang dapat menjadi calon konsumen dari ide bisnis yang ingin saya rintis ini. Dan kemudian saya pecah kembali di data SOM yang dimana share of market saya memecahkan lagi 50% dari 9,25 juta jiwa yaitu menjadi 4,5 juta jiwa dari keseluruhan data yang kami dapatkan. Jadi dari time sendiri kami perkecil seberapa banyak masyarakat yang dapat menjadi calon konsumen kami dan juga kami perkecil lagi seberapa luas jangkauan kami yang akan dapat menampung masyarakat-masyarakat ini. Kemudian untuk kompetitor and positioning disini yang pertama yang menurut kami menjadi kompetitor dari ide bisnis ini adalah e-commerce atau marketplace disini seperti ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada. Mengapa? Karena banyak sekali jenis usaha yang serupa telah menggunakan e-commerce dan marketplace dan mereka pun sudah merintis usaha ini lebih lama dibandingkan saya dan teman-teman. Kemudian store. Disini store juga saya pikir menjadi kompetitor dalam ide bisnis ini. Mengapa? Karena dengan adanya store atau tempat yang tetap untuk suatu pengusaha dalam menjajakan produknya maka konsumen akan lebih mudah untuk mendapatkannya dengan cara dia langsung datang ke store. Kemudian packaging. Packaging juga menjadi salah satu penilaian yang menurut kami ini adalah penting. Karena apa? First impression dari seorang calon konsumen terhadap suatu produk mereka utama kali melihat dari bagaimana packaging itu sampai kepada tangan mereka. Bagaimana keunikan dari suatu usaha dalam mengemas barang sehingga menggunakan packaging yang unik. Dan inilah yang rata-rata mengapa banyak sekali masyarakat yang membeli suatu produk itu hanya karena packagingnya. Namun disini saya bukan hanya menekankan kepada packaging namun juga kualitas produk juga akan kami utamakan dalam merintis ide bisnis ini. Dan kemudian disini ada business model. Ada key partners, kreativities, value proposition, customer relationship, customer segments, channels, key research, constructor, and revenue streams. Disini ada beberapa business model yang ingin kami kembangkan, ingin kami jalankan. Kemudian ada milestones. Disini tahapan-tahapan dari awal kami merintis sampai dengan tahap selanjutnya. Disini kami mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 15 Mei. Dimana diawali dengan menemukan ide bisnis dari permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Kemudian kami mengembangkan ide bisnis tersebut dan juga membuat prototipe yang kemudian kami lempar lagi kepada masyarakat dan bagaimana komentar mereka. Sehingga dari komentar tersebut kami mendapatkan evaluasi dan inovasi terhadap produk yang akan kami buat. Dan kemudian akan kami penjual belikan kepada masyarakat luas. Dan terakhir kami pun akan mencoba untuk memasuki wilayah e-commerce atau marketplace. Dan juga kami akan menyediakan dengan packaging yang unik yang dimana akan menjadi suatu identitas dari ide bisnis yang akan saya kembangkan. Lanjut ke funding needs and allocation. Disini kami membutuhkan modal 20 juta dimana kami pecah menjadi beberapa persentase. Dan marketing mendapatkan 1 juta, modal 1 juta, working capital ada 2 juta, recruitment 3 juta, capix 6 juta, dan product development ada 8 juta. Lanjut, marketing and customer acquisition. Pertama, pertama kali marketing yang akan kami pergunakan adalah bagaimana kelaju media sosial sebagai pengembangan suatu produk atau perkenalan dari suatu produk kepada masyarakat. Karena rata-rata dari orang Indonesia bahkan sampai seluruh dunia pun menggunakan sosial media sebagai tempat untuk aktivitas di dunia maya. Dan inilah mengapa kami untuk tahap awal kami menekankan marketing pada sistem misalkan endorse ataupun iklan-iklan dari Instagram sendiri. Kami akan menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian kedua, memberikan diskon sebagai awal pembuka produk. Menurut kami, diskon dari awal ini sebagai target untuk melihat berapa banyak customer yang tertarik dan berapa banyak produk yang dapat terjual pada pembukaan awal. Namun, dari hal tersebut kami pun mendapatkan evaluasi dan mendapatkan value dari situ. Dan juga diskon-diskon ini pun tidak serta-merta akan terus berjalan. Namun, kita ini sebagai pancingan untuk melihat seberapa banyak customer yang akan membeli produk kita. Kemudian ketiga, mengikuti beberapa event atau exhibition dimana disini adalah kami akan mengikuti beberapa kegiatan pameran yang dimana disitu akan kami jual lighting kami, ring light, dengan produksi handmade. Dan kami ingin melihat seberapa banyak pasar yang dapat kami lapai. Dan yang terakhir ada contact details. Disini ada nomor teleponnya, ada email address, dan ada website beserta alamat dari Lightcraft sendiri. Sekian presentasi dari ide bisnis saya. Dan saya berharap dari ide bisnis yang saya kembangkan ini menjadi sesuatu hal yang dapat menginovasi dan juga menjadi sesuatu hal yang berbeda dari usaha yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.